Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman semuanya Jumpa lagi di channel kita Ini channel yang kece badai ya Oke teman teman apa kabar kalian semuanya Mudah mudah kita semuanya diberikan Kesehatan yang baik ya Teman teman ya Oke kali ini kita akan membahas apa ya Kita akan membahas Sebuah produk Ini aja yang kali ya Ini adalah Produk dari Majoret teman teman Dan ini juga Inceran dari para hobis Terutama yang Suka dengan produk majoret ya Nah Barang ini adalah sebuah Die case atau Mobilan dari Toyota Hilux ya teman teman ya Ini baru saya temukan kemarin Pada saat saya beli air ke Alfa Secara tidak sengaja saya nemukan Hilux ini ya teman teman ya Jadi memang beberapa kali kalau misalnya kita Niat hunting gitu ya Itu bahkan kita gak dapat apa-apa nihil hasilnya ya Tapi kalau kita misalnya Tidak ada tujuan Cuma iseng gitu ya masuk Kemudian beli item yang lain Malah dapatnya Item item hot seperti ini ya teman teman ya Ini saya dapatkan warnanya Ini bukan warna putih Tapi ini lebih ke warna silver Tapi Gak apa-apa lah ya Saya pengennya sih yang warna putih Tapi kalau saya lihat sih Ini warnanya cakep sekali ya Ternyata kalau kita lihat secara langsung seperti ini Ya Oke bagaimana detailnya Langsung kita saja bongkar Blisternya ya teman teman ya Untuk majoret ini Saya dapatkan harga gantungan itu Sekitar 30 ribuan ya Tepatnya 32.900 Atau 33.000 rupiah Dan ini Berat sekali teman teman Dan ini cakep sekali teman teman ya Ini adalah penampakannya Ini dari tampak kiri dulu ya Seperti biasa Tampak kiri seperti ini Bodinya ini metal Dan ini bahannya terasa tebal sekali Dibandingkan dengan Ford Raptor Yang saya dapatkan kemarin Jadi ini tampak kanannya Ini cakep sekali teman teman Detailnya dapat sekali Coba kalian perhatikan Di bagian lekukan lekukan bodi ini ya Ini mirip dengan yang aslinya ya Kalau sekilas kita perhatikan Ini mirip dengan aslinya Ini cakep sekali ya Ganteng sekali Wow Keren lah pokoknya Kalau yang Hilux ini ya teman teman ya Wow Ini tampak kiri Untuk bodinya metal ini terlihat tebal sekali ya Terasa tebal sekali Kemudian untuk bagian kaca Ini terbuat dari Mika Clear Jadi untuk interiornya kelihatan teman teman Setir kiri ya Disini ada detail seperti Handling Handling untuk buka pintu ya Kemudian disini ada tulisan Hilux Kemudian disini kita dapat detail seperti Apa namanya Spion ya Kaca spion Disini juga ada tempat bensin Untuk isi bensin ya Untuk roda ini cakep sih Untuk jari-jarinya Untuk rimnya bagus sekali Coba kita pencet Ini sudah suspensi ternyata teman teman Ya ini sudah suspensi Dan Sayangnya ini masih rodanya Roda plastik Ya wajar sih Karena ini memang Versi regulernya ya Oke langsung kita putar Tampak depan Seperti apa Wow Ini cakep sekali Teman teman Coba kita perhatikan Sama-sama ya Wow Ini loh lekukan Sebelah sini Ini cakep sekali teman teman Di bagian cup samping ini Menuju ke depan disini Ih ini keren sekali sih Detail sekali ya teman teman ya Kita sudah dapat Lampu terbuat dari Mika ya Jadi kalau kita lihat dari depan Itu seperti nampak ada Projector ya Ada progenya ya Di dalam Kemudian di bagian bawah Ini hanya cat saja Di grillnya ini Tidak berlubang ya Ini hanya cat hitam Dan disini ada detail Logo Toyota doang Dapet doang ya Kemudian kacanya Bisa kita lihat Seperti ini Ada detail wiper juga Keren sekali Ini ganteng sih Emang mobil basicnya ya Mobil di dunia nyatanya Juga keren sekali sih Untuk Hilux ini ya Tampak sebelah kanan Seperti ini teman teman Ini kurang lebih sama Dengan Tampak kiri tadi ya Cuman yang Sayang sekali Dari Hilux ini Di bagian detailing Cat ini ya Kanan maupun kiri Ini nampak terlihat Lebih gitu ya Offset ya Ini offset dari Harusnya sampai sini Tapi dia sampai ke atas Kita tidak tahu Bagaimana caranya Bikin dia supaya Lebih rapi ya Nanti kita cari tahu Caranya Ini seandainya Ada bumper ini Lebih keren lagi ya Oke Kita putar Ke sebelah belakang Kita lihat Penampakan tampak Belakang Seperti ini Teman teman Jadi ini ada tempat Untuk Gandengan ya Kemudian di bagian Bag belakang Kita lihat Disini ada Detail Tulisan Hilux ya Toyota Hilux Kemudian di bagian Samping kanan Dan samping kiri Ini ada detail Tampu Lampu ya Di bagian bawah Ada tulisan Revo Ini keren sekali Si keren sekali Disini ada juga Detail Lampu kecil Di bagian atas Handlenya ya Dan kita putar Ke atas Ini tampak Atasnya Nah di bagian atas Ini di bagian Bug Ini ada semacam Lubang Saya tidak tahu Ini fungsinya apa Tapi Di beberapa versi Versi blister yang lain Yang mungkin Yang premium itu ya Itu ada semacam Cover plastik Di bagian belakang Sini Mungkin Lubang ini adalah Untuk Merekatkan Si Cover plastik Tersebut Saya tidak tahu ya Teman-teman Kalau salah Silahkan Kalian Komentar Di bawah Sebagai Apa sih Fungsi dari Lubang-lubang ini Oke Di bagian bawah Langsung kita lihat Saja Di bagian bawah Base nya ini Terbuat dari Plastik Ini Made in Thailand Ada kode BK 1002 20 Artinya Ini diproduksi Tahun 2000 20 Teman-teman Ya Kemudian Untuk Skala Ini 1 banding 58 Kalau kita kemarin Dapat Mobil Apa ya Kemarin Rubicon ya Itu 1 banding 60 Ini 1 banding 58 Toyota Hilux Revo Rivet nya Dapat 41 Oke Secara keseluruhan Ini Keren Sekali Teman-teman Jadi Memang Majoret Itu Pokoknya Untuk detail Jagonya Memang ya Teman-teman Maksudnya Maksudnya Kalau kita Dibandingkan Dengan Produk Lain Sama-sama Reguler Dengan Harga 30 Ribuan Ini Detail Sekali Kita Sudah Dapat Yang Apa ya Kita Sudah Dapat Yang Kalau Kalau Bisa Kita Bilang Sudah Agak Premium Meskipun Ini Rodanya Masih Roda Plastik Sudah Dapat Suspensi Juga Oke Teman-teman Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Untuk Produk Ini Toyota Hilux Majoret Bagaimana Pendapat Kalian Mengenai Produk Ini Apakah Sama Atau Kalian Punya Pendapat Yang Berbeda Silahkan Nanti Kalian Komentar Di Bawah Teman-teman Terima kasih Hanya Video ini Yang saya Punya Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Masih Belum Subscribe Silahkan Tekan Tombol Subscribe Agar Kalian Bisa Mendapatkan Informasi Terbaru Dari Saya Nyalakan Juga Lonceng Kemudian Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Tekan Tombol Like Wabarakatuh